Taman merupakan elemen penting bagi perkotaan. Bukan hanya sebagai ruang hijau biasa, Taman Kota di beberapa negara memiliki desain yang unik dan menarik. Selain keindahan, fungsi utama dari Taman Kota adalah penyegar di tengah panasnya perkotaan, khususnya Jakarta yang identik dengan polusi. Taman Kerinci ini seringkali digunakan untuk komunitas olahraga dan tempat berkumpul warga sekitarnya. Tidak lupa area bermain dan olahraga yang sudah berkarat, dicat ulang agar terlihat baru. Kursi kayu jati buatan warga sekitar ini juga diperbagus dengan memberi tur kayu untuk memberikan kesan mengkilap. Berikut ini ada inspirasi membuat kursi dari barang bekas. Kursi yang pertama dibuat adalah dari kerat minuman botol bekas, dengan jok busa yang sudah dilapisi kulit sebagai bantalannya. Sementara kursi yang kedua kita buat dengan menggunakan tong. Hanya saja di sini kita menggunakan paduan beberapa warna yang cerah. Tidak hanya kursi, tong juga dapat kita manfaatkan untuk membuat meja. Sebagai alas meja dapat kita gunakan kayu akasia yang sudah dipelitur, serta stiker sebagai unsur dekoratif. Nah, menarik bukan? Dengan kreativitas, barang-barang bekas pun bisa menjadi sesuatu yang berguna. Dengan beberapa langkah sederhana, Anda pun bisa mempercantik dan menjaga keindahan taman sekitar tempat tinggal Anda. Sekian episode desain hari ini. Jangan lupa, desain hadir setiap Sabtu dan Minggu di jam yang sama. See you next week, only on that. Terima kasih telah menonton!